Tutorial lengkap, cara menghilangkan suara noise video dengan software gratis Audacity. Noisenya bisa dihilangkan 100%, dan sebelum ke tutorial simak dulu cuplikan berikut ini. Cara menghilangkan suara noise pada video. Tes-tes-tes, 1-2 suara dicoba. Tes-tes-tes, 1-2 suara dicoba. Tes-tes-tes, 1-2 suara dicoba. Cara menghilangkan suara noise pada video. Tes-tes-tes, 1-2 suara dicoba. Tes-tes-tes, 1-2 suara dicoba. Tes-tes-tes, 1-2 suara dicoba. Baiklah kreator semua, untuk menghilangkan suara noise video seperti pada cuplikan tadi. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengkonvers video kamu menjadi audio dengan format WAV. Caranya bukalah aplikasi video converter. Bagi kamu yang belum memiliki aplikasi video converter, silahkan download dulu di Play Store dan kemudian install. Setelah aplikasinya terbuka, klik pada menu video to audio. Kemudian cari dan pilih video mentahan yang akan kamu hilangkan noise-nya. Sebagai contoh, di sini saya akan memilih video yang sama seperti pada cuplikan tadi. Kemudian klik down. Pada pengaturan ini, untuk format audio pilih format WAV. Yang lain dibiarkan saja. Kemudian klik tanda centang selesai. Di sini ketiklah nama judul audio kamu dan kemudian klik simpan. Tunggu sesaat sampai proses converter selesai. Untuk mengecek hasil audio yang sudah tersimpan ini, keluar dari aplikasi ini. Kemudian buka manager file di perangkat kamu. Lalu klik pada menu internal. Cari folder musik. Kemudian pilih video editor audio. Cara menghilangkan suara noise pada video. Tes, 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 1, 2 suara dicoba. Dan langkah selanjutnya tahapan menghilangkan suara noise di audio. Dikarenakan kita menggunakan software Audacity, maka kamu harus menyalin file audio ini ke komputer kamu. Baiklah sahabat kreator, di sini saya sudah menyalin file audio ke komputer saya. Di sini saya membuka Windows Explorer, di folder dokumen, dan seperti inilah file audio yang saya salin dari HP ke komputer. Cara menghilangkan suara noise pada video. Setelah kita cek file audio, maka keluar saja dari Windows Explorer sampai ke halaman utama desktop. Langkah berikutnya bukalah software Audacity. Bagi kamu yang belum memiliki silakan download melalui situs resminya dan kemudian install. Setelah aplikasinya terbuka maka langkah selanjutnya adalah Klik pada menu berkas, pilih buka. Kemudian cari dan pilih file audio yang akan kamu hilangkan noise-nya, dan kemudian klik buka. Centang yang paling atas dan klik OK. Tunggu sesaat proses impor audio. Perlu diperhatikan untuk format audio wajib format WAV. Setelah audionya diimport, dan untuk mengeceknya klik saja tombol play. Cara menghilangkan suara noise pada video. Tes-tes-tes, satu-dua suara dicoba. Tes-tes-tes, satu-dua suara dicoba. Tes-tes-tes, satu-dua suara dicoba. Oke guys, thank you. Perlu kamu perhatikan untuk garis sedikit lurus adalah garis tanda jedanya bicara. Tujuannya adalah untuk mengambil contoh noise daripada jeda tersebut. Untuk menghilangkan semua noise di audio ini, ambil salah satu contoh noise pada jeda bicara. Caranya pastikan letak garis lain di awal jeda kamu bicara. Blok dengan mouse dari awal jeda sampai akhir jeda bicara. Setelah kamu blok salah satu contoh noise, langkah selanjutnya klik pada menu efek. Cari dan pilih noise reduction. Setelah tampil pop-up seperti ini, klik saja get noise profile. Langkah selanjutnya blok semua audio kamu, caranya tekan CTRL dan A pada keyboard. Setelah audionya di blok semua, maka selanjutnya klik lagi pada menu efek. Pilih noise reduction, maka akan tampil pop-up lagi. Langsung saja klik OK. Tunggu sesaat proses menghilangkan noisenya. Pada tahap ini kamu sudah menghilangkan noise pada audio. Silakan klik tombol play untuk mendengar. Bisa kita dengar sama-sama. Pada nada bicara sudah bersih dari noise, dan pada jeda bicara noisenya pun sudah terhapus. Kalau suara noisenya masih belum hilang, maka kamu bisa melakukan penghapusan noise dengan beberapa kali pengulangan dan tetap dengan cara yang sama. Untuk menyimpan file audio ini, klik pada menu berkas, cari dan pilih export audio. Ketik judul audionya, untuk lokasi penyimpanan kita biarkan default, kemudian klik simpan. Klik OK dan tunggu sesaat proses penyimpanan audio. Kemudian keluar saja dari aplikasi Audacity. Untuk mengeceknya, bukalah Windows Explorer, klik di menu musik, kemudian klik dua kali pada file audio. Cara menghilangkan suara noise pada video. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan kembali antara video dan audio. Dikarenakan banyak yang minta proses editing melalui aplikasi editing KineMaster, maka file audio ini akan saya salin ke HP terlebih dahulu. Caranya klik kanan pada file audio dan pilih salin. Kemudian pastekan pada perangkat HP kamu. Langkah selanjutnya, bukalah HP Android kamu, kemudian bukalah aplikasi editing KineMaster. Klik tambah proyek baru, ketik judul video kamu. Sebagai contoh di sini saya mengetik, cara menghilangkan suara noise di video. Kemudian klik buat, cari dan pilih video mentahan daripada audio yang sudah kamu hilangkan noise-nya. Dan seperti inilah video mentahan sebelum kita hilangkan suara noise-nya. Cara menghilangkan suara noise pada video. Tes, 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 satu, dua suara dicoba. Untuk menambahkan audio yang sudah kita hilangkan noise-nya, klik pada menu audio, cari dan pilih folder di mana Anda menyimpan file audio tadi. Kemudian klik tambah pada file audio. Cara menghilangkan suara noise. Dan langkah selanjutnya, menghapus suara asli daripada video. Caranya klik pada project video, cari dan pilih ekstrak audio. Kemudian klik pada project audio hasil ekstrak dan klik ikon hapus. Dan tekan tombol play untuk mengecek hasilnya. Cara menghilangkan suara noise pada video. Tes, 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 satu, dua suara dicoba. Untuk menambahkan volume suara untuk audio, klik pada project audio, pilih mixer, atur volume sesuai kebutuhan kamu, dan kemudian tekan play lagi untuk pengecekan. Cara menghilangkan suara noise pada video. Tes, 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 satu, dua suara dicoba. Tes, 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 satu, dua suara dicoba. Oke guys, thank you. Untuk menyimpannya klik ikon simpan, pilih resolusi 1080, laju bingkai 30, dan klik simpan sebagai video, tunggu sesaat sampai proses penyimpanan selesai. Kemudian keluar dari aplikasi KinMaster, Buka galeri di perangkat kamu, pilih folder KinMaster, klik pada video yang baru saja kamu simpan, dan seperti inilah hasilnya. Cara menghilangkan suara noise pada video. Tes, 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 satu, dua suara dicoba. 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 Oke guys, thank you. Baiklah YouTuber dan konten kreator sekalian. Begitulah cara menghilangkan suara noise video menggunakan software Audacity. Untuk hasilnya bisa kamu nilai sendiri, dan untuk kamu yang tidak bisa atau belum punya komputer, kamu bisa menghilangkan noise audio cukup melalui HP saja, atau bisa tunggu video tutorial saya selanjutnya. Baiklah YouTuber dan konten kreator sekalian, sekian dulu sedikit tutorial daripada kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.